Pemirsa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perdagangan manusia yang cukup tinggi. Tidak sedikit anak-anak dan perempuan terutama menjadi korban perdagangan manusia. Selain dalam negeri, target penjualan juga diarahkan ke luar negeri. Selain eksploitasi anak, perdagangan ini juga untuk eksploitasi seksual. Perdagangan perempuan kian marak di Indonesia, kasus ini telah mencapai tingkat memprihatinkan. Seperti layaknya fenomena gunung es yang tak dapat dipecahkan. Salah satu penyebab maraknya penjualan perempuan di Indonesia adalah besarnya keuntungan bagi si pelaku. Sementara bagi korban, permasalahan ekonomi jadi pemicu yang membuat para korban mudah tertipu bujuk rayu si pelaku. Berdasarkan beberapa sumber, perdagangan orang di Indonesia berasal dari Jawa Barat sebanyak 21,76 persen. Sementara dari Jawa Tengah sebanyak 6,12 persen dan dari Jawa Timur sebanyak 3,62 persen. Sementara rata-rata umur korbannya adalah dewasa sebanyak 87 persen dan anak-anak sebanyak 13 persen. Jumlah tersebut masih terus bertambah seiring banyaknya modus yang dilakukan oleh si pelaku. Indonesia masih terbilang peduli dengan kasus-kasus perdagangan manusia ini. Salah satunya membuat undang-undang untuk menjerat dan memberikan efek jera bagi pelaku. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 5 hingga 15 tahun penjara. Yang jelas, pemerintah dan masyarakat harus sama-sama mewujudkan Indonesia yang aman dan damai dari kasus-kasus perdagangan anak semacam ini. Pemirsa sudah hadir bersama kami pengaman sosial Devi Rahmawati. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam Mbak. Mbak Devi rupanya modus yang digunakan tersangka yang tertangkap di daerah Garut untuk menjual gadis-gadis ini ke Bali masih modus yang lawas. Modus lawas itu menjanjikan untuk bekerja di kota dengan iming-iming gaji tinggi nyatanya dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Mengapa sih masih saja terperdaya oleh hal-hal seperti ini? Ya, jawaban mendasar adalah satu memang ekonomi. Tapi ekonomi juga tidak bisa diterjemahkan karena memang misalnya mereka berasal dari kawasan dengan pendapatan paling rendah. Karena beberapa daerah... Garut bukan salah satu daerah yang... Paling miskin, tidak. Nah, ini karena yang kedua adalah budaya konsumerisme sebenarnya. Jadi, gaya hidup yang kemudian sekarang semakin marak kalau dahulu mungkin salah satunya adalah televisi. Tapi sekarang dengan adanya social media, ini semakin mendorong tumbuhnya keinginan untuk bisa memiliki kehidupan modern yang lebih baik. Kalau di masa lalu, marketing dari kehidupan yang lebih baik ini adalah teman-teman mereka atau saudara mereka yang datang saat lebaran dengan pakaian yang cantik, dengan kulit yang semakin bersih dan sebagainya. Sekarang, tanpa kehadiran mereka setiap lebaran yang hanya satu tahun sekali, dengan hadirnya social media ini semakin mendorong orang kemudian berlomba-lomba mencari penghidupan yang lebih baik. Dasarnya adalah itu. Nah, namun yang ketiga juga adalah faktor bahwa memang perempuan di beberapa daerah atau di beberapa tempat di seluruh dunia pun juga masih demikian, dianggap adalah masyarakat kelas kedua. Yang artinya ketika Anda memiliki anak perempuan, itu dianggap sebagai beban. Nah, wujud bakti seorang anak terhadap orang tua dalam berbagai penelitian yang juga sudah panjang adalah salah satunya merelakan untuk bisa mendapatkan keuangan dengan cara apapun. Salah satunya adalah melalui laku prostitusi tadi. Oke, kemudian saat ini berarti beberapa daerah di Indonesia masih bisa dibilang merupakan kantung-kantung penyumbang human trafficking. Angka yang bikin angka-angka human trafficking ini semakin meningkat di Indonesia. Ya, karena misalnya ada satu daerah di Jawa Barat yang misalnya memang basis pendapatan masyarakatnya adalah satu dari pertanian. Lalu kemudian adalah dari pekerja TKI ke luar negeri. Yang ketiga adalah pekerja seks komersial. Pertanian itu benar-benar tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar mereka misalnya perumahan dan sebagainya. Ketika bicara TKI itu sudah banyak cerita-cerita horror tentang bagaimana kemudian mereka diperlakukan di luar negeri seperti itu. Nah, akhirnya yang paling mungkin dilakukan adalah sebagai pekerja seks komersial. Kenapa? Karena pekerja seks komersial Anda tidak membutuhkan pendidikan tertentu. Anda tidak membutuhkan keterampilan. Anda juga tidak akan direpotkan dengan dokumen-dokumen yang memang harus Anda penuhi ketika Anda bekerja secara formal misalnya. Jadi hal-hal itu yang mendorong orang kemudian memilih. Itu menjadi alternatif paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau misalnya kita lihat di kasus yang Garut adalah mereka dijanjikan bekerja sebagai pegawai di sebuah cafe di Bandung. Namun nyatanya justru dipekerjakan di Bali sebagai pekerja seks komersial. Kalau kita dengar atau kita lihat beberapa cerita yang sudah ada. Mereka yang terjebak menjadi pekerja seks komersial itu diperdaya sedemikian rupa hingga akhirnya mereka seolah-olah terjerat hutang oleh orang yang kemudian mempekerjakan mereka. Yang membuat mereka akhirnya tidak bisa keluar dari dunia itu dan tidak bisa menghubungi keluarganya. Ya, itu memang salah satunya. Tapi ada juga memang yang bahkan mereka didukung oleh orang tua. Karena misalnya apa? Orang tua diberikan pinjaman untuk memperbaiki rumah. Lalu kemudian hal-hal lain mendapatkan beras dan sebagai motor dan lain-lain. Yang kemudian mereka secara sukarela mempersilahkan anaknya untuk tadi bekerja sebagai ganti kompensasi dari hutang yang ada. Dan si anak pun pada titik tertentu di awalnya tidak menikmati atau merasa tidak nyaman dan merasa ini adalah suatu hal yang sifat eksploitatif. Pada akhirnya menikmati hal tersebut karena mereka kemudian mendapatkan banyak keuntungan secara material dari pekerjaan tersebut. Oke, kalau misalnya kita lihat yang di kasus Garut. Kebetulan ini adalah kasus ini berawal dari laporan orang tua dari salah satu korban, Mbak Devi. Dijanjikan anaknya untuk bekerja di Bandung. Namun kemudian anaknya hilang tanpa jejak dan ditemukan kontak terakhir ada di Bali. Untuk daerah Garut yang sebenarnya bukan daerah yang berpenghasilan kecil ya Mbak Devi. Namun mengapa masih juga terperdaya hal-hal seperti ini? Apa memang mereka mengeksploitasi kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut? Ya, karena bagi pebisnis di bidang ini, ini keuntungannya memang luar biasa. Sehingga kemudian mereka selalu berusaha mencari mangsa. Nah, modusnya memang selalu tiga. Pertama adalah dengan bujuk rayu yang sifatnya sukarela tadi. Tapi kemudian juga ada yang menggunakan kekerasan. Artinya memang diculik, memang mohon maaf misalnya diperkosa terlebih dahulu, dilarikan dan sebagainya. Yang ketiga bahkan misalnya menyutilisasi sampai misalnya penjualan organ. Jadi tidak hanya sekedar prostitusi misalnya. Jadi memang modusnya adalah selalu tiga itu. Oke, itu yang selalu terjadi ya Mbak Devi ya? Ya, nah jadi memang perlu banyak satu kesadaran. Masing-masing pihak, bukan hanya keluarga, tapi lingkungan untuk mengingatkan bahwa siapapun menjadi rentan untuk menjadi korban ketika Anda memiliki anak perempuan. Apalagi ketika di lingkungan itu tersebut juga sudah ada contoh-contohnya. Karena dalam banyak hal juga banyak yang kenapa mereka tertarik bukan lagi sekedar dari orang lain, orang asing, tapi justru misalnya tetangganya. Temannya yang merayu itu juga jauh lebih banyak misalnya dalam berbagai penelitian yang terjadi. Jadi yang sifatnya penculikan, sifatnya kemudian menggunakan kekerasan ada, tapi yang lebih banyak juga adalah orang-orang yang memang secara persuasif kemudian dirayu untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Lingkungan seperti apa sih Mbak Devi yang rentan sekali menjadi korban human trafficking ini? Ya, pertama tadi memang lingkungan yang hal-hal demikian menjadi sesuatu yang legal. Artinya apa? Satu, beberapa tempat di Indonesia itu mereka tidak memiliki sekolah sampai SMA misalnya. Sehingga kemudian anak-anak, perempuan khususnya, mereka sudah drop out ketika SMP. Dan ketika misalnya mereka melihat ada orang lain datang, dan kemudian menjanjikan sesuatu mereka dalam kondisi yang sebenarnya sangat produktif, bisa belajar tapi tidak punya ruang penyaluran, akhirnya memilih melihat ini sebagai salah satu alternatif. Yang ternyata sekilas mereka lihat memang betul-betul menjanjikan. Dan ini kemudian juga didorong oleh tadi, cara pandang bahwa anak perempuan itu adalah objek yang bisa Anda perdagangkan, Anda pertukarkan dengan apapun. Sehingga kemudian keluarga pun mendorong. Ini yang kemudian dalam konteks yang lebih sederhana, mendukung pernikahan dini yang begitu banyak di Indonesia. Seperti itu, jadi biasanya mereka juga ada yang sudah menikah dulu, lalu kemudian menempuh karir sebagai prostitusi, ada yang sebaliknya. Prostitusi kemudian berhenti karena misalnya ada yang menikahi. Oke, kemudian kalau kita lihat dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Tipe keluarga seperti apa? Yang rentan sekali menjadi korban para human traffickers ini, Mbak? Ya, tidak semua keluarga yang kemudian berada dalam jerat kemiskinan, kemudian memilih hal ini. Nah, yang memang perlu diwaspadai adalah daerah-daerah yang memang sudah lama menjadi penyuplai dari tenaga kerja yang di bidang PSK ini. Tentu saja kita perlu ada intervensi yang lebih jauh. Satu, untuk memberikan pandangan pada anak-anak kecil di sana, para perempuan yang masih kecil tadi, bahwa ada alternatif pekerjaan lain. Walaupun memang caranya menjadi lebih sulit. Anda harus sekolah misalnya. Dan ini sudah dilakukan dengan banyak NGO yang kemudian mendirikan sekolah-sekolah untuk membekali anak-anak ini memiliki keterampilan yang cukup sehingga mereka cukup percaya diri untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Oke, usaha jenisnya Pak Bersa kita akan mencoba menghubungi rekan kami di Garut dan di Bali untuk lebih memperdalam terkait kasus para gadis ini yang dipekerjakan di Bali sebagai pekerja seks komersial, bagaimana mereka termakan bujuk rayu. Para human traffickers ini tidak akhirnya terperdaya dan menjadi pekerja seks komersial di Bali. Usaha jenisnya Pak Bersa kita tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!